Selamat datang di channel Anadina bersama Rumah Parcel Di video kali ini aku akan membuat parcel buah keranjang yang simple dan sederhana Namun tetap manis dan cantik Seperti biasa sebelum kita merangkap parcelnya Jangan lupa kita bersihkan dengan menggunakan tisu Supaya buah-buahnya nampak mengkilat dan juga lebih bersih Untuk menyusun buahnya ke dalam parcel Kita dapat sesuaikan dengan komposisi jumlah dari buah yang kita pakai Warnanya dan juga bentuknya Ini aku pakai keranjang yang standar banget dijual di mana-mana Dan juga biasanya parcel buah ini juga ada di setiap toko-toko buah modelnya Dan juga kalian pasti sangat familiar dengan bentuk keranjang buah seperti ini Proses merangkai ini memang biasanya agak lama ya Karena kita masih mikir-mikir mana yang paling cantik Dan lokasinya juga paling pas dan parcelnya nanti tampak besar dengan jumlah-jumlah buah yang gak terlalu banyak Terima kasih telah menonton! Pokoknya kali ini aku buat yang simple aja Karena sebelum-sebelumnya aku udah bikin yang ribet-ribet dan juga yang unik-unik Susun aja seperti umumnya Dan juga jangan lupa direkatkan dengan selotip Dan juga nanti di-wrapping Aku mereppingnya dengan plastik wrap Terima kasih telah menonton! Nah di tengah-tengah itu nanti ada sisi yang bagian kosong Itu gak apa-apa ya Nanti kita akan tutup dengan anggur seperti yang aku contohkan ini Jadi kita kasih space untuk anggurnya Dan juga nanti kita bisa kasih space untuk buat naruh hiasan Yang kali ini aku tetap setia dengan menggunakan artificial flower Tak lupa juga untuk mengisi selah-selah yang terbuka Itu aku selipkan dengan sisa-selah kain tile yang aku punya Supaya nampak lebih bervoluma dan juga rongga-rongganya itu tidak kelihatan aneh Next aku langsung ke keranjang yang berikutnya Karena kali ini aku buat 2 parcel sekaligus Dan supaya untuk memparasikat waktu Jadi dirangkai juga semuanya ya Terima kasih telah menonton! Kurang lebih rangkaiannya sama Karena ini parcelnya dengan model yang sama Jadi disesuaikan dengan komposisi buahnya Warna-warnanya dan juga bentuk dari buahnya Dan jangan lupa di tengah-tengahnya kita kasih Penganjal dari sudorokom untuk membangun parcel buahnya Supaya bisa naik ke atas Yang lupa ditambahkan selotip Untuk membuat buahnya ini tetap set Tidak berubah dan tidak mudah jatuh Tidak berubah dan tidak mudah jatuh Untuk selotipnya sendiri cukup Supaya dia itu aman aja ya Jangan terlalu banyak Karena nanti ketika di wrapping Dia akan kelihatan berantakan Jadi kita kasih secukupnya aja Nah jadi untuk parcel aku yang di atas meja itu Lagi proses pemasangan double tip di keranjangnya Gunanya untuk mempermudah ketika kita wrapping Nanti plastiknya itu langsung menempel di bawah Jadi tidak repot-repot lagi Untuk tempel-tempel pakai solotip Dan sudah rekat gitu Jadi lebih praktis Nah ini dia proses pemasangan artificial flower Sebagai hiasan aku taruh di sisi yang paling terbuka lebar Jadi gak apa-apa di depan atau di belakang Yang penting ada sisi yang bagian yang terbuka lebar Karena kalau misalkan di plastik wrapping Buah-buah seperti ini tampaknya itu depan dan belakang Jadi bisa disesuaikan dengan bentuk dari buah yang kita pasang ya Nah ini adalah tahap wrappingnya Dan aku menggunakan plastik wrap untuk membungkus parcel buahnya ini Kebetulan plastik wrap aku itu kecil Jadi aku nge-wrappingnya itu dua kali Kalian bisa lihat sendiri Prosesnya itu mudah Karena bantuan dari double tip Yang tadi kita pasang di keranjangnya Nah ini yang aku bilang tadi Aku nge-wrappingnya dua kali Karena wrapnya aku itu kecil Dan nanti ada bagian yang tertumpuk Itu gak apa-apa ya Nanti kita bisa fix dia Kita potong dia Dan kita rapihkan di akhirnya Setelah plastik wrapnya itu sudah menempel dengan baik Untuk finishingnya Nanti bawah-bawahnya Sisa wrapnya itu kita potong dengan gunting Dan juga bagian yang menempuk Kita bisa potong dengan gunting Dan kalau ada yang renggang-renggang Atau terbuka Kita bisa tempel dengan menggunakan selotip Make sure semuanya itu benar-benar rapi Dan juga tidak ada lubang Kalau misalkan masih ada yang terbuka Kita kasih selotip aja Untuk nge-wrapping parcel buah Cukup dengan menggunakan plastik wrap Biasa yang biasa digunakan Untuk bahan makanannya Aku tidak menyarankan untuk memakai Plastik sering Yang diset dengan menggunakan hot gun Karena nanti akan membuat Buahnya panas dan lebih cepat membusuk Serta bisa merubah Warna dan tekstur dari buahnya Jadi cukup menggunakan plastik wrap biasa Sudah bisa kencang Tinggal kita tarik-tarik Supaya dia itu tampak lebih rapi aja Terima kasih telah menonton! nah di part ini aku make sure lagi kalau misalkan ada yang bagian-bagian yang masih terbuka atau plastiknya yang memang perlu untuk direkatkan lagi ya iya nah ini aku ulang lagi bagaimana caranya supaya lebih jelas jika misalkan kalian masih ada pertanyaan atau saran-saran bisa komen di bawah ya nanti akan aku jawab satu persatu next ini aku selesaikan parcel yang kedua hampir sama dengan parcel yang sebelumnya jadi silahkan saksikan videonya sampai akhir ya kalau ini aku sempat bikin video tuh yang bilangnya kalian taruh email yang mana untuk tokong oke semuanya udah selesai jadi videonya sampai disini aja jika kamu suka dengan video ini jangan lupa like dan subscribe dan jangan lupa follow kita di instagram at anadinana underscore dan juga at rumah parsa bali terima kasih selamat datang Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton